Sebuah daratan seketika muncul di tengah laut Pasca kebap bumi berpak dituduh 7,9 di perairan Kepulauan Tanibar Maluku selasa 10 Januari 2023 di hari Dikonfirmasi Tribun Ambo.com Kapolres Kepulauan Tanibar AKBP Umar Wijaya membenarkan fenomena tersebut Dijelaskan Umar berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat Daratan tersebut awalnya berada di dalam laut Kemudian muncul di atas permukaan pasca gempa berkekuatan besar itu Material dari daratan itu berupa lumpur namun belum bisa dipastikan luasnya Lokasi daratan serupa pulau itu berada tidak jauh dari desa Taineman kecamatan Vuarlabobar Kepulauan Tanibar Warga setempat pun disebut khawatir dan memilih untuk mengungsi keketinggian Dalam foto yang beredar tampak perahu kecil mendekati pulau tersebut dan menumpangnya naik ke atas tanah Sementara kebala desa Taineman dalam video yang beredar luas di media sosial mengatakan Warga ketakutan sehingga pemerintah desa pun menghimbau warga mengungsi sementara di tempat yang aman Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Menyebut gempa baklitudut 7,9 yang terjadi di Maluku pada selasa 10 Januari 2023 Pukul 1 lewat 47 menit waktu Indonesia bagian Barat diduga terjadi karena aktivitas subdukusi Lautan Banda Sampai jumpa di video selanjutnya Mascah, Badan Meteorologi, Klimatologi, Kepala penyambungnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton